Selanjutnya, kasus penipuan investasi bernirai miliaran hingga triliunan rupiah Padawa Group di Depok, Jawa Barat terus bergulir. Bisnis investasi ala kooperasi simpan pinjam tersebut mulai bermasalah sejak Desember tahun lalu. Korban berharap dana investasi mereka bisa dikembalikan. Korban kasus penipuan investasi Padawa Group di Depok, Jawa Barat terus bertambah. Sejauh ini sudah ada 173 orang yang melapor sebagai korban penipuan sebesar total 20 miliar rupiah ke Mapolda, Jawa Barat. Salah satu kuasa hukum korban, Mukhlis Effendi, menjelaskan sepak terjang Padawa Group yang menerapkan sistem bisnis kooperasi simpan pinjam. Padawa Group yang terbentuk sejak tahun 2013 ini awalnya menawarkan investasi dengan keuntungan 10% per bulan dengan setoran beragam. Permasalahan baru tercium di bulan Desember tahun lalu. Profit 10% diturunkan menjadi 5% hingga akhirnya kemudian berhenti. Dana yang tersimpan di Padawa Group diduga sudah mencapai triliunan rupiah dengan ribuan nasabahnya di seluruh Indonesia. Pimpinan Padawa Group, Nuryanto, dan para petinggi di bawahnya yang berlevel Diamond dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab. Nah yang jadi masalah adalah di atas yang liter ini ada di atas yang diamond ini langsung berhubungan dengan Bapak Nuryanto. Siapakah yang bersalah? Yang pertama adalah pongkolnya adalah Bapak Nuryanto. Yang kedua adalah diamond. Kalau para diamond ini tidak bisa membuktikan transaksi, transfer yang diberikan oleh para leader, maka diamond ini akan terkira hukuman di diamond. Belakangan diketahui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa investasi yang ditawarkan oleh Padawa Group ilegal. Kasus ini ditangani Polda Metro Jaya mengingat banyaknya gelombang laporan korban penipuan investasi. Para korban berharap pemimpin Padawa Group segera mengembalikan dana investasi para nasabah. Dari Depok Jawa Barat, Parulian Pangabean, TV One mengabarkan. Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membekukan tujuh perusahaan investasi ilegal yang beroperasi di wilayah Jawa Barat. OJK mengimbau kepada masyarakat harus berhati-hati dan jangan tergiur dengan keuntungan besar. Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat telah membekukan sekitar tujuh perusahaan investasi ilegal yang beroperasi di Jawa Barat dengan nilai perputaran uang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Hal ini disampaikan OJK di sela acara pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan tahun 2017 wilayah periangan timur Tasik Malaya, Jawa Barat. Masyarakat pun dihimbau agar berhati-hati jangan tergiur dengan keuntungan besar. Banyak kemudian, kecuali memang rezeki noblok ya, rezeki yang sifatnya memang jelas, jelas sumbernya itu rezeki. Tapi kalau investasi, bunganya sangat tinggi, pendapatannya sangat tinggi, itu sesuatu yang tidak wajar. Dan itu masyarakat di Harpon tidak tergiur. Itu 80, kebanyakan di daerah mana? Itu penyebar, merata-rata. Di Bandung, Kurapia, Jawa Barat ya, ada sekitar 6 atau 7. Di antaranya itu ya di Jerbon, di Jamis, kemudian di Depok. Sejalan nasional, OJK telah membekukan 80 perusahaan investasi yang dianggap ilegal dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah. Rata-rata perusahaan investasi tersebut selain menyalahi izin usaha juga merugikan nasabahnya. Guna memantau pergerakan perusahaan investasi bodong, OJK telah membuat tim Satgas Waspada Investasi Daerah kerjasama antara OJK dengan kepolisian dan kejaksaan. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Ipung Esmunawar, TV One mengabarkan. Petugas